Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar kali ini saya akan mencortir ikan saya yang ukur 6 2 bulan panen pada judul video saya sebelumnya guys sebelumnya mohon maaf ya ini cuacanya primis mengundang ini guys jadi ini kelanjutan dari video saya sebelumnya dan sekarang sudah usia tiga minggu ini mau saya sortir guys sortir usia remaja nanti ikutin terus kegiatannya ya tuh belakang saya kolamnya sudah surut guys ntar lagi nanti kita langsung turun ya biar nanti nggak ketinggalan perjalanan ikan yang belakang saya ini sampai usia dua bulan sampai panen jangan lupa subscribe dulu bunyikan loncengnya dan kalau ada mau tanya-tanya bisa komen di kolom komentar ya itu kolamnya sebentar lagi surut nanti kita akan langsung turun kalau sudah surut kolamnya dan apakah perlu sortir remaja itu dilakukan apakah harus sortir remaja itu dilakukan makanya nanti ikutin terus video kami sampai selesai ya nanti nggak salah paham biar pahamnya nggak salah ya guys ya terus sampai selesai Oke langsung saja kita lihat kolamnya Oke guys itu penampakan ikannya kita perhatikan apakah ada yang mencurigakan dalam artian ada bendolanya apa enggak kalau yang tidak mengetahui apa itu arti bendolan bendolan itu ikan yang tumbuhnya lebih besar daripada teman-temannya guys kejauh ini saya masih belum melihat lebih kita tunggu sampai airnya benar-benar turut ya ini pertumbuhannya seracam banget ya kayaknya ini saya belum melihat satupun yang besar ataupun yang kecil yang terlalu besar atau yang terlalu kecil saya belum melihat penampakannya guys sepenuhnya nggak ada ya jadi kita enggak perlu Pak sotir untuk memilahnya seperti ini guys tidak ada yang terlalu besar nanti kita ambil tadi kesimpulannya apakah harus dilakukan keter remaja jawabannya tidak harus jika diperlukan saja nah ini guys saya menemukan satu ini nah masih susah ya ini ada satu yang seukuran jempol kaki nanti kita ambil dan yang terlalu kecil juga kalau kita ambil kita tempatkan di ikan yang ukurannya sama mana tadi guys hilang tadi kita harus mengontrol sekitar 3 minggu sekali kita kontrol kita kuras habis airnya apalagi kalau ikannya dari sortiran yang pertama itu pasti sangat luar biasa cepat pertumbuhannya guys itu wajah buruk ini guys dan lagi disini guys itu pemuli suara juga kebernya juga ke atas sangat menyeramkan ya sembunyi dia guys temukan temannya ini sangat susah untuk melihat nah ini dia saya menemukkannya satu kitar ke sana biar kelihatan perbedaannya nah kelihatan kan guys itu temannya nah ini temannya segini guys nah jauh kan petaknya nanti kalau ada waktu panen dia sudah satu lengan atau satu paha kurangnya guys dan nggak ada lagi seperti ini guys kita lempar aja ke kolam yang mau panen ini ya tuh karena ini juga hujan saya rasa cukup sekian terima kasih sudah ngikutin video saya sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe bunyikan juga loncengnya ya nanti nggak nyesel kalau ketinggalan ya saya buktikan ini bener-bener bisa panen apa enggak dua bulan makanya ikutin terus video-video kami selanjutnya Terima kasih salam sukses petani ikan air tawar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh